Hai hai selamat datang di channel hiburan populer Pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua hati dan fisik yang berbeda Namun juga penyatuan keluarga besar hingga kadang menyatukan dua budaya, negara dan bahkan agama yang berbeda Dalam beberapa kasus perbedaan agama adalah hal yang sulit dikompromi terutama dari keluarga besar Oleh karenanya saat menikahi artis Indonesia, sejumlah pria bule rela menjadi seorang mu'alaf Lalu siapa saja artis yang berhasil mengislamkan suaminya, langsung saja ya kamu simak 10 artis Indonesia yang berhasil menikah dengan bule mu'alaf Namun sebelum terus menonton, arahkan dulu ya jempolmu buat tekan tombol subscribe dan bell notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaik setiap hari Tia Ivanka Artis cantik, pemeran serial Tuyul dan Ba'iul Tia Ivanka pernah memikat hati seorang bule Amerika bernama George Manuel Namun seperti ditulis harian merdeka, karena bulenya non muslim keluarga Tia awalnya tak setuju Namun setelah George Manuel menjadi mu'alaf, mereka pun direstui dan melansungkan pernikahan pada tahun 2005 Dua tahun berselang, mereka dikaruniai seorang anak bernama Mika Jaden Sutelo Namun sayang, setelah enam tahun bersama Tia dan George berpisah di tahun 2011 Mau di Kusnaedi Menikah sejak tahun 2001, menurut situs mata-mata Hingga kini rumah tangga Mau di Kusnaedi dan suami bulenya Eric Mayer masih langgang dan tetap mesra Padahal tak mudah menyatukan dua latar budaya yang berbeda Namun Eric yang berasal dari Belanda ini rela menjadi mu'alaf saat menikah dengan Maudie Dan telah malang melintang bekerja di berbagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia Pada Mei 2020, Eric tercatat menjadi merupakan Chief Executive Officer atau CEO dari Telkom Telstra menurut situs grid.id Kini hubungan mereka makin harmoni setelah kehadiran anak sematawayang, Eddie Malik Mayer yang lahir pada tahun 2007 Paramita Rusadi Setelah pernikahannya dengan aktor Gunawan berakhir di tahun 2002 Bintang film era 80-an Paramita Rusadi seperti dikabarkan situs Merdeka Kemudian menikah dengan bule asal Kroasia yakni Nenet Bago pada tahun 2004 Aktris keturunan bangsawan itu mengaku ia dan Nenet dulunya sempat terlibat cinta monyet saat mereka satu sekolah saat kecil dulu Setelah 21 tahun terpisah, mereka akhirnya bertemu dan memutuskan menikah Paramita berhasil membuat Nenet menjadi mu'alaf sesaat sebelum menikah Meski telah dikarunai seorang putra bernama Muhammad Hamja Akbar Namun keduanya tak bisa mempertahankan mahligai perkawinan mereka Paramita dan Nenet resmi bercerai di pengadilan agama pada tahun 2012 Cut Memei Setelah pernikahannya gagal dengan Jackson Peranginangin Cut Memei lantas menikah dengan seorang bule asal Kanada Paul Rowland Dikabarkan laman kumparan mereka menikah secara siri pada tahun 2011 Saat itu, Paul rela menjadi mu'alaf demi menikahi wanita bujaannya Setahun kemudian, mereka pun mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi kepada negara Sembilan tahun jalani pernikahan, mereka makin mesra setelah dikaruniai putra Indo tampan bernama Nathan Rowland Rini Yulianti Pezinetron dan bintang FTV Rini Yulianti menikah dengan pengusaha asal Korea Mikhail Andreu pada Juni 2014 Di catat laman Merdeka, meski memiliki perbedaan bahasa dan budaya Namun kesungguhan Mikhail dibuktikan dengan kerelaan dia masuk Islam demi menikahi adik kandung dari Ririn Ekawati tersebut Rumah tangga mereka pun tampak adem ayam setelah 6 tahun pernikahan Terlebih setelah pasangan ini dikarunai dua buah hati Indah Kalalo Aktris dan model Indah Kalalo juga termasuk wanita yang beruntung Suaminya tak hanya tampan dan pengusaha kaya raya Namun mantan kekasih Nikola Saputra itu berhasil menyakinkan Justin Werner untuk masuk Islam sesaat sebelum mengikat janji Di himpun laman mata-mata, Indah dinikahi oleh bule asal Australia itu pada 2011 dan kini keduanya menetap di Bali Keduanya makin bahagia dengan kehadiran tiga anak tampan dan cantik yaitu Ayana Rose Werner, Byron Benjamin Werner, dan tiga Lily Grace Werner KINARIOSI KINARIOSI Bintang film mendadak dandut KINARIOSI menikah dengan pria bule asal Australia Brad Steven Money pada 2011 silam Menurut catatan situs Merdeka, sebelum menikah sang suami pun mengucap kalimat syahadat dan menjadi seorang mu'allah Sebagai gantinya, KINARIOSI pun fokus mengurus keluarga terlebih setelah perkawinan mereka dikarunai dua orang anak Baby Margaretha Model majalah dewasa Baby Margaretha resmi dinikahi oleh Christian Bradach, seorang diplomat bule asal Austria pada 2018 lalu Dilansir laman kumparan, pernikahan kedua bintang serial Awas Adasule itu sempat menuhi sorotan keponetizen lantaran perbedaan usia yang terpaut jauh Namun, mereka mantap menikah terlebih setelah Christian rela menjadi seorang mu'allah Dari pernikahan keduanya, mereka pun telah dikarunai seorang anak bernama Sidney OPI ANDARESTA Penyanyi berdara Minangkabau, OPI ANDARESTA telah memasuki usia 20 tahun perkawinan dengan suami bulenya Kurt Keller Di catat laman Merdeka, saat menikah di tahun 2000 silam, sang suami yang berasal dari negeri Paman Sam itu rela menjadi mu'allah Pernikahan mereka telah dikarunai seorang anak Indo ganteng bernama Kai Matari Bajo Keller yang sudah beranjak dewasa Nadia Vega Pada tahun 2015, bintang sinetron inikah rasanya Nadia Vega resmi dinikahi oleh kekasih pujaannya Iyar Jorik Dozi Namun, seperti di catat laman mata-mata, karena sang suami menjadi mu'allah saat menikah, ia menambahkan nama Sultan menjadi Sultan Iyar Jorik Dozi Setelah menikah, keduanya menetap di Singapura Tak banyak yang tahu jika Sultan Jorik adalah seorang animator Dia salah satunya menjadi animator untuk film terkenal The Avengers dari MCU Nah guys, itu tadi sejumlah artis Indonesia yang berhasil meyakinkan sang suami untuk memeluk Islam Meski ada yang berakhir cerai, namun sebagian dari mereka masih langgeng dan bahagia hingga saat ini Apakah ada yang ingin mengikuti jejak sejumlah artis tadi? Menikah dengan pria bule atau wanita bule? Pertimbangkan ya, bahwa latar kultur yang berbeda tidak mudah untuk disatukan kecuali kalian benar-benar memiliki komitmen yang kuat Terima kasih banyak ya sudah menonton sampai selesai Kini saatnya berikan dukungan like, share dan tulis opini mu di kolom komentar Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!